Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup hanya sekali, sesudah itu mati. Allah hanya memberikan satu kali hidup manusia di dunia ini, sebelum dikembalikan ke kampung yang sebenarnya yaitu akhirat. Umur manusia zaman dulu, Allah beri panjang, sampai mencapai ribuan tahun, sehingga bisa lebih banyak kesempatan untuk beribadah. Umur umat baginda Nabi Sholalou alaihi wasalam, diberikan oleh Allah umur yang pendek, yaitu sekitar 60-70 tahun saja, sehingga kesempatan untuk beribadah juga semakin sedikit. Namun dengan limpah kasih sayangnya, walaupun pendek, Allah telah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, dengan diberi pahala yang berlipat ganda. Umat Islam adalah umat yang pertama kali akan dihisap, dan pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai semua Nabi dan Rasul lain merasa iri dibuatnya, dan meminta kepada Allah, supaya dijadikan umat baginda Nabi Muhammad, Sholalou alaihi wasalam. Berbahagialah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, Sholalou alaihi wasalam. Dengan umur yang pendek, Allah memberi kemuliaan yang tiada tara, maka jangan sia-siakan umur pendek kita di dunia ini, dengan berbuat lalai dan kemungkaran. Sebaliknya jadikanlah umur pendek ini. Sebagai umur yang barokah, untuk senantiasa taat kepada Allah, mengikuti petunjuk dan arahan baginda Nabi, Sholalou alaihi wasalam, sebagai kekasih Allah. Satu hal lagi yang membedakan kita dengan umat lain adalah, kita diperintahkan untuk selalu berdakwar, beramar maruf nahi mungkar, mengajak manusia ke jalan yang hat, dan mencegah dari kemungkaran. Dengan demikian, derajat kemuliaan tinggi, akan Allah berikan di dunia dan di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan, untuk bisa, bersungguh-sungguh menjadikan kehidupan dan umur kita yang barokah, dengan taat kepada Allah, dan baginda Nabi Sholalou alaihi wasalam. Amin. Terima kasih telah menonton!